Intro Pemisah bincang sehati, momen pergantian tahun seringkali dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk mengingat kembali. Di saat-saat inilah kita mulai memikirkan setiap kejadian yang telah kita alami, serta tindakan dan perilaku kita selama setahun terakhir. Ada baiknya jika kita tak hanya fokus pada pengalaman menyenangkan, tetapi juga setiap kejadian yang kurang mengenakan. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan pernah melakukan kesalahan, tapi kita semua tentu ingin selalu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Untuk itu kita perlu mengenal diri lebih baik, memahami apa yang kita inginkan, dan mengetahui cara untuk mencapainya. Dengan demikian kita bisa mengubah sikap dan perilaku kita menjadi lebih baik. Proses merinjau dan mengoreksi diri inilah yang dinamakan dengan introspeksi. Menjadi hal yang baik jika masing-masing dari kita mau belajar untuk introspeksi. Karena lewat introspeksi, kita tak hanya dapat memperbaiki diri, tapi juga dapat lebih mampu mengendalikan emosi. Serta meningkatkan rasa kepercayaan diri, empati, dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Halo, selamat siang pemirsa dari ITP di rumah. Apa kabar anda hari ini? Semoga anda semua sedang dalam keadaan yang baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari. Selama satu jam ke depan bisa kembali menemani anda dalam program talkshow yang salat dengan informasi dan juga inspiratif untuk anda dan juga keluarga. Dimana lagi kalau bukan di Bincang Sahati? Iya, pemirsa Bincang Sahati tidak terasa ya sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Nah, biasanya kalau dekat-dekat pergantian tahun nih, pasti kita identik dengan introspeksi diri atau resolusi. Anda pasti pernah mendengar ya istilah introspeksi ini. Biasanya introspeksi ini kita anggap sebagai tindakan merenung atau memikirkan kesalahan yang sudah pernah kita perbuat dengan tujuan untuk mengubah diri. Tapi apakah introspeksi ini hanya perlu dilakukan saat kita berbuat kesalahan saja? Dan sebenarnya introspeksi ini apa ya? Kalau cara introspeksi yang tepat itu seperti apa? Tentu momennya tepat karena sebentar lagi kita sering melakukan resolusi begitu ya di pergantian tahun. Hari ini kita mau membahas mengenai lebih baik dengan introspeksi. Hari ini kita mau, apa ya? Temu kita hari ini sudah hadir di sini. Ada temu kita Mbak Alexandra Gabriela A, MPSI, psikolog CHT, psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Halo Mbak Alek, selamat datangnya. Baik. Baik ya, terima kasih sudah ada di sini. Lagi suasana liburan gitu ya, padahal sebentar lagi udah mau masuk ke pergantian tahun. Biasanya kalau pergantian tahun ini orang-orang sering membicarakan resolusi tahun baru gitu ya. Ini identik dengan introspeksi. Sebenarnya introspeksi atau refleksi diri ini apa lalu sama atau enggak nih kemudian, Mbak Aleks? Iya, jadi banyak orang berpikir introspeksi dan refleksi itu sama. Padahal sebenarnya dari refleksi sendiri kan artinya adalah cerminan diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita, segala kekurangan setelah kelebihannya, dan apa sih yang sudah kita lakukan, siapa sih diri kita saat ini. Sedangkan introspeksi itu adalah evaluasi dari apa yang telah kita lakukan berdasarkan apa yang telah kita, yang menurut kita adalah kesalahan, ataupun kelebihan, ataupun kekurangannya. Seperti itu. Jadi butuh analisa lebih jauh tentang diri kita kalau introspeksi itu. Seperti itu sih. Jadi refleksi ini lebih jauh lagi tuh jadinya introspeksi gitu ya. Betul, refleksi hanya cerminan saja sih sebenarnya. Biasanya kalau pergantian tahun ini orang-orang sering melakukan introspeksi begitu ya. Karena udah mau mengganti ke tahun yang baru, biasanya diingat-ingat tuh ya setahun kebelakang, udah melakukan apa, apakah baik atau buruk begitu ya tahun yang sudah dilewati ini. Apakah dalam lakukan introspeksi ini ada proses-proses yang harus kita lewati, Malex? Sebenarnya pertama-tama adalah kita harus terbuka atas apa yang terjadi sama diri kita. Apa yang kita lewati dan betulkah hal itu terjadi karena kesalahan kita, atau memang situasinya membuat hal itu terjadi. Kita pun harus terbuka kan, kadang apakah masalah ini karena kita yang perlu berubah, atau suasananya yang perlu dirubah. Jadi semuanya harus seimbang. Setelah itu juga kita perlu mempertimbangkan pro dan kontranya. Apa sih yang sebenarnya harus keubah dan apa yang sebenarnya sudah bisa kupertahankan seperti ini? Seperti itu sih. Jadi kadang-kadang orang cuma berkaca ke dirinya sendiri gitu ya. Padahal ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi tindakan kita, atau perbuatan kita yang sudah lewat gitu ya. Ternyata faktor lingkungan, suasana, ada pengaruhnya juga ya? Ada pengaruhnya, karena memang dalam dunia psikologi ada yang namanya pusat kendali, atau kita sebut sebagai locus of control. Jadi ada internal locus of control, ataupun external locus of control. Jadi untuk orang-orang yang suka merefleksi diri, suka mengintrospeksi diri, mereka mungkin lebih banyak menggunakan internal locus of control. Jadi ada orang yang berpikir, agar positif atau mungkin menghindari sesuatu negatif, harus aku yang berubah nih. Tapi kalau external locus of control, biasanya mereka lebih seakan-akan menyalahkan atau membiarkan diri mereka itu menerima konsekuensi dari luarnya. Jadi konsekuensi dari yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Oh aku seperti ini kan karena mungkin nasib sial aja, atau orang-orang emang gak suka sama saya, padahal dia juga lupa. Apakah mungkin ada sisi dari diri dia yang memang bikin orang lain gak suka sama dia? Oke, jadi harus seimbang ya. Seimbang. Jangan terlalu nyalahin diri sendiri juga kurang tepat, terlalu kayaknya membiarkan, ah ini semuanya karena faktor eksternal juga gak tepat gitu. Karena ini keduanya saling berhubungan ternyata gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa tuh biasanya, nyalahin keadaan, terus ya atau nyalahin nasib tadi paling sering gitu ya. Padahal harus seimbang juga nih, kita harus ingat-ingat juga kita sendiri seperti apa. Lingkungan juga pasti ada pengaruhnya kira-kira. Iya, seperti itu. Baik. Ada tujuannya gak sih Mbak Alex, orang melakukan introspeksi pada akhirnya? Tujuannya antara lain adalah memperbaiki diri kan. Biar gimana pun kan kita sebagai manusia layaknya terus berkembang, terus belajar. Mungkin ada orang yang bilang ini kesalahan atau ini kegagalan. Tapi ada juga yang bilang ini pelajaran kok, pembelajaran yang aku cuma bisa dapat setelah aku bisa ngelewatin semua ini. Jadi memang bagaimana cara pikir kita pada akhirnya menentukan juga ya. Ada yang langsung menganggapnya, aduh kalau jelek ini negatif, terus begitu. Ada juga yang menganggap, wah kalau memang ini dilewati, ini merupakan pelajaran tadi itu yang pastinya membuat kita jadi jauh lebih baik lagi. Iya, paling gak pengalaman itu masih bisa kita cerna sebagai suatu hal yang positif yang kita gak dapat dari manapun. Oke, nah pemikiran mengenai masa lalu dan masa depan kita begitu ya, ini ada hubungannya juga dengan cara kita mengintrospeksi diri begitu gak Pak Alex? Betul, karena sebenarnya pemahaman kita terhadap persepsi kita, terhadap ingatan dan masa lalu, semua pengalaman kita itu membentuk bagaimana kita memandang diri kita sekarang. Jadi apapun yang kita lalui, bagaimana kita memahaminya, dan apapun yang kita ekspektasikan itu membentuk apa yang menjadi diri kita sekarang. Aku harus kemana nih, aku harus punya tujuan apa dan langkah apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbaiki, seperti itu sih. Karena tadi kita sempat ngobrol tuh ya, bagaimana ini tergantung dari pikiran seseorang, pengalaman dia di masa lalu, tujuan nanti dia ke depan mau apa, ini mengaruhi cara pola pikir dia pada akhirnya begitu ya. Iya, betul. Oke, nah berarti kan ada banyak nih hal-hal yang mempengaruhi seseorang ya, pengalamannya dari masa lalu, visi dia ke depan tadi seperti apa, lalu bagaimana tadi dia melihat diri dia, melihat lingkungan dia, lingkungan dia seperti apa, ini jadi banyak mempengaruhi seseorang ya. Berarti harus dipertimbangkan saat kita melakukan introspeksi ini apa aja, Baleks? Biasanya lebih bukan hanya saat kita melakukan kesalahan, tapi kira-kira apa nih yang bisa aku lakukan lebih atau apa yang bisa aku rencanakan agar kalau dia merasa mungkin hidupnya kok kayaknya begini-begini aja, gimana sih caranya untuk berubah atau keluar dari situasi ini. Jadi nggak selalu kalau lagi ada masalah nih, mungkin kalau hidupnya kayaknya flat aja nih, kayaknya aku perlu ada resolusi baru, aku perlu introspeksi apa nih yang bisa aku lakukan supaya bisa berkembang lebih. Selain itu juga kalau di saat ngerasa kok kayaknya banyak banget masalah yang bertumpuk-tumpuk bertubi-tubi datang nih, nah di saat itu mungkin ada baiknya kita melakukan introspeksi diri juga. Oke, dan momennya tepat nih ya, karena sebentar lagi pergantian tahun, orang sering bilang tuh introspeksi diri, refleksi diri, resolusi tahun baru, begitu ya. Setelah ini kita mau ngobrol lagi nih ke Mbak Alex, mengenai usia, apakah macam-macam introspeksi nanti berbeda-beda, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam proses introspeksi itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi kita jeda sebentar ya, bagi anda juga yang penasaran, jangan kemana-mana nanti kita lanjut ngobrol lagi, tetap di Bincang Saati. Anda kembali lagi di Bincang Saati, hari ini kami sudah membahas mengenai bagaimana kita bisa lebih baik dengan introspeksi. Hari ini ada tamu saya di sini, Mbak Alexandra Gabriela AMPSI, psikolog CHT, seorang psikolog klinis. Kita lanjut ngobrol lagi ya, tadi ada beberapa hal begitu yang mempengaruhi seseorang ketika dia melakukan introspeksi. Kita bahas dari segi usia ya Mbak Alex. Boleh. Biasanya kita kayaknya semakin dewasa, jadi semakin sering berpikir, makin sering banyak pertimbangan, pada akhirnya kita jadi lebih sering introspeksi diri begitu ya. Memang usia ini berpengaruh dan biasanya usia-usia berapa yang rentan banyak mikirin soal introspeksi diri ini Mbak? Betul, kalau tadi Mbak Melisa bilang bahwa semakin kita dewasa, semakin sering melakukan introspeksi diri. Karena pertama-tama aktivitas jelas berubah, produktivitas, gaya hidup, dan tanggung jawab kita pun semakin banyak. Jadi kita akan selalu sering melakukan introspeksi diri. Padahal sebenarnya dari kecil pun sebenarnya kita sudah harus mengajarkan anak-anak untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin bisa disesuaikan dengan usianya. Misalnya pada saat anak masih benar-benar masih kecil, contohnya misalnya pas masa-masa balita atau batita, mereka kan nggak bisa kita ajarin tentang introspeksi, ini kesalahan kamu, ini bukan kesalahan kamu. Mereka harus belajar untuk mengalaminya. Jadi dengan mereka mengalami, setelah mereka, misalnya mereka lari-lari nih, lalu mereka jatuh. Terus kita baru bilang, kamu tadi jatuh kenapa? Jadi bukan memberi tahu, tapi langsung bilang, langsung ditanyakan, kamu tadi jatuh kenapa? Supaya dia belajar mengintrospeksi. Oh iya, karena aku lari-lari ya, jadi aku jatuh. Nah, semakin besar, semakin dewasa, kalimat yang digunakan pun bisa semakin kompleks. Jadi tergantung penyampaian kita terhadap, disesuaikan dengan usia mereka, usia perkembangan kognitif mereka. Seperti itu sih. Kalau dari kecil mereka dibiasakan sudah mulai berintrospeksi diri, nanti pengaruh positifnya ke usia yang semakin dewasa seperti apa tuh Mbak Lex? Jadi mereka akan lebih terbiasa untuk terbuka sama kesalahan-kesalahan mereka dan tahu bahwa sebenarnya walaupun salah, aku masih bisa mengembangkan diri, masih banyak yang bisa aku kejar, ataupun nggak sepenuhnya gagal dan nggak ada jalan keluar nih. Kalau aku salah, kalau aku gagal, ya aku tinggal usaha lagi. Misalnya seperti itu. Jadi lebih tidak mudah putus asa juga ya. Jangan, kan sering tuh ya orang tua zaman sekarang tuh ya, atau zaman dulu bahkan tuh ya, kalau yang anaknya jatuh, yang disalahin lantainya gitu ya. Itu jadinya nanti mungkin ke dewasanya mereka jadi seperti tadi ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan. Padahal ada faktor diri sendiri juga yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan kesalahan begitu ya. Penting juga ternyata untuk mengajarkan anak-anak kita mulai mengintrospeksi diri dari usia yang lebih dini. Nah, kalau dari jenis-jenis kepribadian ini berpengaruh nggak dalam melakukan introspeksi? Ada sih beberapa jenis gangguan kepribadian. Mungkin kalau kita sebut dengan kepribadian, kita masuk ke faktor gangguan kepribadian. Jadi, kalau ada beberapa gangguan kepribadian yang memang mereka sulit memiliki insight, hampir nggak bisa memiliki insight, jadi nggak tahu nih kesalahanku apa. Taunya ya, semua orang jahat, semua orang ninggalin aku. Kenapa sih semua orang bikin aku marah? Tapi ada juga gangguan-gangguan kepribadian yang mungkin lebih terbuka terhadap kesalahan itu. Malah ngerasa, aku nih yang selalu salah, aku nih yang selalu perlu memperbaiki sesuatu. Semua hal itu terjadi karena aku. Tapi di balik semua itu ada yang namanya need of abasement. Need of abasement adalah kebutuhan seseorang untuk merasa salah justru. Untuk mengintrospeksi, untuk merasa bahwa ini memang salahanku, dan aku perlu mengakuinya supaya aku menjadi orang yang lebih baik. Oke, tadi ya titik keseimbangan itu tadi. Ya, nggak boleh terlalu menyalahkan diri, nggak boleh juga terlalu egois untuk merasa semua orang yang salah bukan aku. Betul, betul. Ini keperibadian, gangguan keperibadian ini tadi, pengaruhnya dari pengalaman masa lalunya tadi itu ya Mbak Alex? Sebenarnya sih namanya gangguan keperibadian, atau itu kan pengaruh juga ke emosi seseorang. Yang jelas ada faktor nature dan nurture, yaitu faktor bawaan dari seseorang, dan faktor pola asuh yang dia terima. Dan nggak melulu pola asuh itu dari orang tua ya, bisa aja dari lingkungan sekitar, pertemanan, apakah dulu dia kena bullying, ataupun guru-guru yang terlalu kaku cara mengajarnya dan sering bersikap otoriter. Jadi di rumah mungkin suasananya hangat, tapi di sekolah yang mana sebagian besar hidup anak kan di sekolah sebenarnya ya. Jadi di sekolah itu mungkin dapat pengajaran yang terlalu kaku, terlalu keras, dan terlalu disiplin seperti itu. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan untuk kita mengintrospeksi diri ini, apakah kita merenung, berpikir sendirian, atau kita tulis, atau cara-caranya itu gimana Mbak Alex? Sebenarnya sih beda-beda sesuai kebutuhan orang dan sesuai kesukaan orang lain. Jadi biasanya sih memang disarankan untuk mengintrospeksi diri saat dia sedang sendirian, atau saat situasi tenang, jadi mungkin menjelang tidur, atau pas dia baru bangun, atau dia mungkin sedang mengambil cuti, makanya kan banyak yang menyarankan. Sepertinya kayaknya produktivitasnya nih untuk di kantoran misalnya, kayaknya produktivitasnya agak menurun, kayaknya kamu butuh waktu dulu deh sebentar, kenapa nih? Jadi ada baiknya mereka melakukan sendiri, karena mereka perlu tahu apa yang sebenarnya prioritas untuk aku, apa yang tidak. Jadi benar-benar dari diri mereka. Tapi hanya saja banyak orang yang sulit mengintrospeksi diri, jadi mereka juga butuh masukan dari orang-orang sekitar yang memang ingin mereka untuk berkembang. Jadi bukan sekedar menyalahkan, mengkritik, tapi memang mau mendukung mereka untuk terus berkembang. Oke, ini berarti dukungan orang lain kan jadi faktor yang penting ya? Iya, salah satu faktor penting. Tepat ini yang seperti apa nih? Orang lebih dewasa kah? Orang yang kita tuakan? Yang tepat tuh orang-orang yang seperti apa? Karena jangan sampai kita menuju ke orang yang salah gitu ya. Kalau memang seperti itu, kita perlu melihat dulu nih. Pertama, anggaplah dari 10 orang, kita termasuk salah satu dari 10 orang itu. Ada 9 orang yang mengatakan hal yang sama tentang sisi negatif kita. Berarti kan memang kita yang sebaiknya berubah. Tapi kalau misalnya dari 9 orang, eh dari 10 orang, dari 9 orang itu, hanya 2 yang mengatakan sisi negatif kita. Dan sisanya hanya bilang, sebenarnya baik-baik aja sih, mungkin ini memang ciri khas kamu aja. Tapi yang 2 itu mungkin mengkritiknya begitu dalam, itu lebih baik kita hanya pertimbangkan. Dan kalau memang nggak ada sisi baiknya, ya tidak perlu kita dengarkan seperti itu. Jadi biasanya penyampaiannya, kalau orang memang benar-benar peduli sama kita, kita masih ada sense, oh ya memang ada sisi positifnya untuk dengerin dia. Tapi kalau memang sifatnya hanya untuk menyalahkan, menjatuhkan, ataupun merubah kita 100% menjadi pribadi yang sebenarnya bukan diri kita. Dalam artian, sebenarnya kan memang kita diminta untuk ngikutin seperti maunya mereka. Dan itu kan kita akan kehilangan diri kita sendiri. Betul, betul. Jadi memang ada batasan-batasan yang kita secara logika bisa pisahkan begitu ya. Betul. Udah banyak nih orang yang bilang, ini memang masalahnya di kita nih gitu. Tapi kalau orang ini kayaknya memang seringnya mengekritik semuanya, dikritik ya mungkin bukan kita yang salah tapi kita harus lihat-lihat lagi secara lebih luas begitu ya. Kalau orangnya yang secara spesifik begitu yang baik untuk kita ajak tukar pikiran begitu, apakah kita harus nyaman dengan dia atau kita percaya dengan dia? Kualifikasi apa nih orang yang tepat yang bisa memberi masukan ke kita, Pak Alex? Yang pertama jelas percaya. Kita bisa ngerasanya cukup terbuka dan cukup merasa aman untuk bicara sama dia. Kalau soal rasa nyaman, kadang-kadang orang yang bisa membantu kita untuk introspeksi, mereka kan mungkin ada beberapa orang yang nggak terbiasa mendapat kritikan atau saran. Jadi mungkin nggak selamanya orang itu akan bikin kita nyaman. Mungkin di awalnya kita kesal dulu nih, kenapa sih aku kok disalahin terus, kenapa sih kok aku dikritik terus, aku kok di... Disalahin terus gitu ya? Ya, dikasih tahu terus, emang aku nggak bisa mandiri. Tapi ketika kita analisa, kok kayaknya memang iya ya kalau aku ikutin aku bisa jadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Oke, jadi lebih penting orang yang kita percaya ya dibandingkan orang yang nyaman. Karena kadang-kadang untuk menjadi lebih baik mungkin harus melewati fase yang tidak nyaman kita gitu ya. Iya, harus sekali. Baik, nanti setelah ini kita ngobrol lebih teknisnya lagi ya, introspeksi diri ini. Apakah bisa dibantu begitu dengan suasana kah? Atau seperti apa ya? Nanti juga kita bisa jawab pertanyaan dari pemirsa begitu ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Saati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Bincang Saati. Hari ini kami sedang membahas bagaimana kita bisa lebih baik dengan introspeksi. Momennya tentu tepat ya, karena jelang pergantian tahun, sebentar lagi biasanya kita sering melakukan refleksi, mengintrospeksi diri, supaya tahun depan kita jadi bisa lebih baik lagi. Hari ini ditemu saya Mbak Alexandra Gabriela A, MPSI, psikolog CHT, seorang psikolog klinis. Nah, tadi kita ngobrol banyak ya ya, mengenai apa itu introspeksi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan introspeksi. Sekarang kita bahas teknisnya begitu ya, introspeksi itu baiknya kapan, momennya, suasananya seperti apa. Tadi sempat dibahas ya, baiknya malam hari, tenang gitu ya. Biasanya orang tapi melakukan introspeksinya kayak gini nih, jelang-jelang pergantian tahun gitu ya. Baiknya itu satu tahun sekali atau berapa lama sekali kita melakukan introspeksi ini Mbak? Oke, bukan waktunya yang kapan sih, tapi lebih ke situasinya yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk kapan sih kita harus introspeksi diri. Pertama yang tadi saya sempat jelaskan, apakah ada yang mau aku ubah, aku kok ngerasa kayaknya hidupku, perjalananku, aktivitasku sejauh ini kok flat aja gitu. Itu kita perlu introspeksi, adakah yang perlu ditambah atau dikembangkan lagi? Yang kedua mungkin juga kalau misalnya dirasa kok jadi sering salah paham sama orang, kok semua orang kok jadi ada konflik sama saya. Atau yang ketiga kok kayaknya masalah bertubi-tubi datang terus nih, kira-kira apakah memang masalahnya ada di saya, atau memang situasinya memang saya perlu lebih toleransi gitu. Oke, jadi nggak bukannya dijadwalkan, tapi memang lagi momennya tadi seperti ada beberapa situasi yang dalam hidup kita kayak perlu perubahan, atau mungkin perbaikan, itu kita lakukan introspeksi begitu ya. Kalau lagi nggak ada apa-apa, kita boleh nggak lakukan introspeksi juga Pak? Boleh aja, nggak ada apa-apa itu kan bisa juga dengan kita ngerasa, kok kayaknya hidupku begini-begini aja. Iya, nggak ada kesana. Cuma kalau memang lagi, kenapa orang suka sekali bikin introspeksi dan resolusinya itu di akhir tahun, karena orang kan selalu merasa dengan kita mengakhiri sebuah hal, ada hal baru yang akan kita jalankan gitu. Jadi dia mungkin merasa, tahun baru, awal baru, aku harus punya tujuan baru dan jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, makanya momennya biasanya itu. Padahal di tengah jalan, di tengah tahun, lagi ada masalah kapanpun, saatnya itu kita introspeksi diri. Iya, betul sekali. Langkah-langkahnya yang bisa dilakukan pertama kali, udah tahu nih, aduh saya ada sering sekali ketemu masalah misalnya di pekerjaan begitu ya. Langkah-langkahnya yang bisa dilakukan berikutnya apa Pak? Bisa membuat list dari apa yang telah kita lakukan dan konsekuensinya seperti apa. Jadi kita runutkan sampai tahu titik permasalahannya di mana nih. Jadi mungkin bisa dilihat dari situasinya, lalu responnya apa yang terjadi dan bagaimana aku merespon situasi itu. Selain itu juga kita untuk menentukan apa sih yang perlu diubah atau apa sih yang bisa kita lakukan, kita perlu melakukan pro dan kontra. Kalau aku ambil keputusan ini, kira-kira apa ya pro-nya, apa ya kontra-nya, seperti itu. Oke, itu baiknya betul-betul ditulis ya Mbak? Bedanya sama kita bayang-bayangin aja apa tuh Mbak Alex? Kalau kita bayang-bayangin aja itu sama kayak kalau misalnya kita pakai komputer nih. Kalau komputer, screennya, bukan screennya kayak semacam Windowsnya kebuka banyak kan, kadang-kadang juga komputernya suka error gitu. Betul, betul. Screennya terbuka banyak, filenya terbuka banyak misalnya juga komputernya akan suka error. Begitu juga dengan pikiran kita. Baru mikirin yang ini, udah analisa kesini, lupa ini apa ya tadi aku pikirin. Jadi lebih baik memang ditulis supaya terlihat lebih konkret dan nyata. Kita pun bisa bikin planningnya lebih jelas gitu, seperti itu. Memang kalau di tata runut, begitu kita bisa baca ulang, pasti lebih nyaman. Begitu ya, karena tadi harus ada pro, harus ada kontra. Kita harus ingat-ingat pengalaman masa lalu gitu ya. Kalau nggak ada fisiknya begitu, pasti jauh lebih mudah terpecah gitu ya. Kalau memang hanya kita pikirkan, biasanya lebih emosional. Betul. Karena kan pikiran dan emosi itu kan dekat kan. Jadi yang kita pikirin, langsung kesel nih. Dan kita jadi kehilangan pemikiran logis kita untuk menilai hal itu. Sedangkan kalau kita tulis, paling nggak kita udah menjaga jarak sama masalahnya, sama kondisinya. Jadi kita bisa melihat, oke secara logika, secara pikiran yang lebih logis, gimana sih memahami hal ini. Betul. Kita coba jawab pertanyaan dari pemir saya ya. Kita coba saksikan dulu dalam videonya berikut ini. Saya ini pekerja keras seharian di kantor. Sampai kalau pulang tuh sampai larut malam. Kemudian terkadang saya tuh sampai nggak bisa, ada waktu gitu untuk interpeksi diri. Apa yang udah saya lakukan, ke rutinitas seharian saya. Apa sih dampaknya kalau sampai saya tuh nggak bisa interpeksi diri? Iya, tadi kita sudah lihat ya videonya itu dari May, yang seorang pekerja kantoran. Setiap hari yang sibuk di kantor, pulangnya langsung berniat untuk beristirahat. Setiap hari jadi nggak punya waktu untuk merenung atau memikirkan hari yang sudah dilewati. Apakah ada dampaknya kalau tidak benar-benar serius melakukan introspeksi atau refleksi diri? Tadi kita bahasnya ada momen-momennya begitu ya kalau kita memang sedang ada masalah. Tapi May pikir kita harus introspeksinya ini harian begitu. Ada dampaknya nggak kalau kita nggak punya waktu? Sebenarnya dampaknya adalah kita akan mungkin bisa mengalami kejenuhan terhadap rutinitas yang kita lakukan. Karena kan tadi Ibu May sendiri bilang setiap hari tuh penuh jadwalnya. Sampai di rumah udah capek, udah lupa apa yang mau dipikirin, udah nggak tahu lagi apa yang mau direncanakan. Cuma mungkin bisa juga kita ambil waktu sedikit seperti ketika lagi di perjalanan. Di perjalanan kan mungkin bolehlah di saat itu kita sambil memikirkan. Atau mungkin kalau misalnya nggak bisa nulis kita bisa sambil merekam. Apa nih yang aku pikirkan? Ada teknologi sekarang? Iya sekarang teknologi kan banyak. Terus apalagi kalau macet mungkin kita bisa sambil merenung bisa sambil seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya ada kendaraan umum paling nggak kan kita bisa sambil nulis-nulis di handphone misalnya. Di smartphone ya. Jadi solusinya colong-colong waktu gitu ya. Colong waktu betul. Nggak melulu harus di kamar, di suasana tenang, tenang. Ya kalau memang bisanya di perjalanan atau lagi nunggu meeting selanjutnya begitu ya. Ya boleh dilakukan. Tapi ini menjadi pembeda begitu nggak? Kita melakukannya di colongan sama betul-betul sisihkan waktu yang spesifik, spesial untuk merenung begitu. Jelas akan memberikan hasil yang beda. Biasanya khawatirnya kalau kita melakukan introspeksi dan resolusi di saat yang sempit. Kita terbawa emosi. Jadi keputusan atau penilaian kita pun lebih karena kepepet ataupun karena terlalu didesak sama waktu yang sempit. Jadi kita mengikuti emosi kita. Tapi kalau kasus seperti yang Ibu May alami seperti ini. Mungkin resolusi atau introspeksinya adalah menentukan yang menjadi benar-benar prioritas dia. Supaya dia nggak kehilangan waktu. Khawatir ya ketika sudah berjalan dan sudah melewati beberapa waktu. Dia akan ngerasa kok aku ngelewatin masa anak-anakku ya. Kok aku nggak happy ya misalnya. Jadi fokus kerja, kerja, kerja. Terus mungkin itu yang perlu di introspeksi sebenarnya. Oke. Atau mungkin kalau memang sudah terlalu jenuh di pekerjaan terlalu sibuk, tadi bisa ambil cuti ya? Bisa. Tergantung perusahaannya sih sebenarnya. Tapi itu disarankan nggak sih kalau memang kayak tadi jangan sampai dia terlalu jenuh, sudah terlalu beban pekerjaan terlalu berat. Memang diberikan cuti itu juga untuk kesempatan untuk kita introspeksi diri kan. Yang boleh dimanfaatkan ya? Iya memang seperti itu. Jadi untuk mengetahui lebih jauh tentang diri kita, menggali lebih jauh tentang diri kita dan juga sebagai stress release lah paling nggak. Kan sepertinya saya membayangkan kondisinya Ibu May tadi ya. Kondisinya Ibu May kayaknya hektik sekali setiap harinya sampai untuk introspeksi saja nggak bisa. Betul baik. Jadi di takar-takar sendiri itu Ibu May kira-kira masih sanggup kah begitu mungkin masih bisa colongan, lakukanlah di waktu-waktu colongan. Tapi kalau terlalu jenuh sekali ada kesempatan kok ya cuti begitu yang bisa diambil saat itu bisa dipakai untuk merenung. Karena momennya nggak melulu harus harian begitu ya. Kalau memang dibutuhkan saat itu bisa digunakan supaya tadi bisa introspeksi supaya menuju ke arah yang lebih baik. Semoga cukup menjawab ya Ibu May ya baik. Ada manfaat positif apa nih yang bisa kita dapatkan dari kita mengintrospeksi diri Bang? Dengan kita mengintrospeksi diri paling nggak untuk resolusi atau rencananya kan lebih jelas. Karena biar gimana kan perubahan itu selalu ada. Kita lihat mungkin 5-10 tahun lalu di saat kita masih sekolah nggak kepikiran kalau zaman sekarang mungkin internet tuh udah merajalela dimana-mana semua serba cepat. Jadi mungkin namanya orang sering berpikir kalau aku punya ekspektasi, punya tujuan, punya goals itu aku harus kejar. Dan goals itu nggak boleh berubah sebenarnya nggak seperti itu. Justru kalau misalnya ekspektasi atau goals kita berubah artinya kita bisa beradaptasi sama perubahan itu. Jadi dengan introspeksi kayaknya rencana atau goals aku ini masih ideal nggak ya dengan kondisi sekarang. Kalaupun sudah nggak ideal gimana cara supaya aku bisa beradaptasi dan bisa memodifikasi goals dan rencana-rencana aku supaya aku masih bisa meraih apa yang ingin aku capai gitu. Oke menarik nih ya ternyata visi misi kita begitu bisa berubah-ubah ya nggak melulu sama dengan 20 tahun yang lalu begitu atau saat kita anak-anak dan ini berarti introspeksi yang dilakukan dan langkah-langkah berikutnya juga jadi menentukan begitu. Setelah ini kita bahas ya setelah kita introspeksi langkah berikutnya apa nih gitu ya jangan berhenti di introspeksi aja dong ya nanti kita akan bahas lagi dan Anda juga masih ada kesempatan nanti kita membaca pertanyaan dari pemerintah juga jangan kemana-mana bincang saat ini segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa hari ini kami masih membahas topik yang menarik bagaimana kita bisa lebih baik dengan introspeksi. Di sini masih ada temu saya Mbak Alexandra Gabriela AMPSI psikolog CHT seorang psikolog klinis kita ngobrol lagi ya Mbak Alex tadi kita udah bahas sedikit nih masalah teknis ya baiknya ketika kita mau mengintrospeksi luangkan waktu dicatat tadi ya langkah pertamanya supaya kita bisa fokus dan bisa inget-inget kejadian tanpa terbawa emosi tadi ya bisa lebih fokus juga cek di pro dan kontra yang harus dilakukan langkahnya setelah itu apa Mbak Alex? Setelah itu jelas kita coba tentukan dulu resolusinya mau jadi seperti apa sih apa yang mau aku kejar gitu jadi setelah kita udah introspeksi jelas kita mesti tahu dong kemana kita mau kemana langkah yang mau kita tuju hal apa yang mau kita tuju seperti itu Butuh konsultasi juga ke orang lain yang tadi kita percaya begitu tuh sejauh apa tuh sebenarnya kita percaya aja sama diri kita sendiri bisa melakukan resolusi untuk visi berikutnya Tolak ukurnya jelas dari diri kita sendiri tapi kadang orang kalau lagi kena masalah pasti mereka nggak pede sama pemikiran mereka betul betul Ada coping emosional ada coping problem solving jadi kalau misalnya mereka lagi kena masalah udah introspeksi dan apa nih yang aku harus lakukan selanjutnya kalau memang mereka hanya ingin cerita udah tahu jawabannya apa tapi kayaknya belum siap secara emosi untuk melakukannya mereka mungkin sebaiknya melakukan coping emosional jadi cerita ke teman-teman dekat cerita ke keluarga ataupun ke pasangan misalnya atau ke orang tua mungkin mereka nggak paham apa pekerjaan atau tugas yang sedang dihadapi Tapi yang jelas kan ada teman cerita itu lebih baik jadi secara emosional secara emosi mereka lebih netral lah kasarnya lebih tenang tapi ada juga yang namanya coping problem solving ya itu mereka akan mencari tahu apa nih harus aku lakukan problem solvingnya apa Biasanya untuk orang-orang yang belum tahu jawabannya inilah yang mereka lakukan jadi dicari orang-orang yang kira-kira paham dan mengerti apa yang sebaiknya aku lakukan langkah selanjutnya seperti apa gimana menyelesaikannya seperti itu Nah ini coba kita tanya ya ada pertanyaan dari direct message ini dia mengalami masalah ketika sedang melakukan introspeksi ya ini dari at Mikaela Arifin saya selalu membiasakan diri untuk merenung dan introspeksi diri di malam hari sebelum tidur tapi terkadang saya jadi kesulitan tidur karena terus memikirkan masalah yang saya hadapi Bagaimana caranya agar saya tidak terlalu fokus pada masalah saja tapi juga bisa menemukan solusinya lalu apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mampu menemukan solusi kadang-kadang gitu ya sebelum tidur introspeksi ujung-ujung nggak bisa tidur Mbak Alex gimana disarannya Jadi untuk beberapa orang yang mungkin tingkat kecemasannya jauh lebih tinggi dibanding orang lain akan sering terjadi overthinking itulah kenapa tadi disarankan kita tulis dulu tadi kan dengan Mbak Mikaela bilang saya sering merenung nah kalau merenung itu balik lagi kan pengaruh ke emosi kadang-kadang juga setelah kita merenungkan satu topik tiba-tiba topiknya melebar kemana-mana jadi nggak fokus ke topik yang lagi mau kita introspeksikan itu jadi kalau untuk Mbak Mikaela tadi mungkin sebaiknya introspeksinya dilakukan pagi hari kalau perlu memang sediakan waktu betul-betul bangun lebih pagi untuk introspeksi itu kalau memang senang mengintrospeksi ya karena dilakukan setiap hari kan sebenarnya sama dia jadi jamnya diubah ya jamnya diubah jangan malam hari sebelum tidur karena ujung-ujungnya stres nggak bisa tidur nih ya Mbak Mikaela lebih baik pagi hari tadi dicatat jadi nggak jadi lebih baik supaya jangan sampai terbawa emosi begitu ya semoga cukup menjawab ya Mbak Mikaela tadi pertanyaan ada satu lagi kalau saya nggak bisa menemukan solusinya tadi kan sebenarnya ada bisa tanya ke orang lain kalau ada cara lain supaya kita bisa menemukan solusi bagi masalah introspek sendiri kita apa lagi nih Mbak Alex? sebenarnya selain kita bisa tanya ke orang yang lebih mungkin lebih senior lebih mendalami lebih profesional di bidangnya kita bisa juga dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah kita oke atau bisa juga mencari artikel atau jurnal yang kalau bisa sih memang ilmiah dalam artian bukan sekedar mungkin kayak blog ataupun bisa dikatakan kayak sesuatu yang nggak ada dasar teorinya gitu jadi kita takutnya salah melangkah karena mengikuti sesuatu yang biasanya kan kalau yang mempercayai sesuatu yang nggak berdasarkan teori itu kalau memang sakit-sakit di badan kita search di internet tiba-tiba keluar lah penyakit-penyakit yang banyak macam nah itu kan malah bikin tambah kepikiran mungkin itu yang juga dilakukan sama Mbak Mikaela ini jadi sering kepikiran padahal sebenarnya teorinya ataupun latar belakang dari penjelasan itu kurang ada dasar yang jelas gitu oke jadi banyak ngobrol banyak membaca tapi dengan catatan yang ilmiah gitu ya ya diteliti ilmiah sehingga masukannya juga tepat begitu ya bukan justru bikin tambah stres gitu ya semoga cukup menjawabnya Mikaela ya baik nah berikutnya setelah kita menentukan nih kita mau melakukan apa begitu ya ini yang paling sulit prakteknya gitu ya seberapa sulit nih apa yang harus kita persiapkan setelah tahu apa yang harus kita lakukan untuk praktek merubah diri pada akhirnya Mbak ya perubahan itu memang nggak nyaman seseorang itu bisa berubah pastikan mereka akan membreak atau membongkar kebiasaan lama mereka dan memilih kebiasaan baru yang memang lebih baik yang dianggap lebih baik untuk diri mereka sendiri kadang-kadang mungkin karena ngerasa oh kayaknya nggak ada yang bakal lihat nih aku tetap nih kebiasaan yang sama kalau nggak di depan orang masalahnya ketika kita berada sendiri tanpa ada orang lain di sekitar kita atau hanya ada orang terdekat itulah yang di saat itulah kita bisa menunjukkan diri kita apa adanya yang sebenar-benarnya sebenarnya jadi tetap saja berusaha untuk biasakan diri kita seperti yang sedang kita rencanakan itu sesuai dengan introspeksi yang telah kita lakukan baik itu ada orang lain baik itu dengan orang terdekat ataupun ke diri kita walaupun kita sedang sendiri jadi tetap dibiasakan supaya kita menjadi habit atau lifestyle kita yang baru seperti itu konsisten ya konsisten jangan cuman kalau lagi dilihat bos kalau lagi di depan orang baru dilakukan perubahannya tapi supaya tadi jadi habit kapanpun dimanapun perubahan itu dilakukan karena itu untuk diri kita yang jadi baik ya tapi kadang-kadang ada juga nih Mba Alex yang malu untuk berubah karena nanti saya dianggap ikutin orang lain gitu mengubah kepribadian itu bagaimana cara mau mengubah pola pikirnya supaya nggak malu untuk berubah diri jadi lebih baik begitu oke kalau memang sampai mereka ngerasa kok aku jadi ngikutin orang lain gitu nah mungkin bisa dilihat juga apakah mungkin kalau misalnya kita pakai baju gelap nih contohnya dengan kita introspeksi dan mau merubah biar suasana hatiku lebih cerah mungkin bisa pakai baju yang lebih berwarna seperti itu pastikan orang kaget dulu awalnya eh tumen amat Dandan tumen amat pakai baju berwarna jadi malu tuh kan di ledekin nih gitu ya padahal ingin berubah betul tapi kan biasanya kalaupun kita sudah berubah nggak mungkin kan lewat seminggu masih diledekin nggak mungkin lewat seminggu masih dikomentarin paling tiga hari sudah setelah itu mereka nggak akan ngomongin hal itu lagi jadi tetap fokus pada diri kita dan jangan lupa setelah perubahan tadi kan perubahan itu nggak enak ya jangan lupa kalau kita sudah berhasil melakukan rencana perubahan kita kita harus mereward diri kita dengan bujian dengan rasa syukur kalau perlu treat diri kita terhadap sesuatu yang mungkin selama ini kita pengen misalnya gitu oke ada tips-tipsnya tuh ya yang langsung bisa dilakukan yang pertama harus konsisten yang kedua adaptasi dulu ya minggu-minggu awal tuh biasanya paling nggak enak tuh ya pasti nggak nyaman mungkin kalau yang ingin introspeksinya masalah makanan lu paling nyiksa terlihat harus berubah atau harus tahan sedikit deh di ledek-ledekin sekarang udah nggak pernah marah-marah lagi nih misalnya gitu ya tapi itu kan untuk sesuatu hal yang lebih baik harus tetap teguh ya supaya jadi habit yang baik bagi kita nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Alex ya iya setelah ini kita juga masih akan ngobrol banyak dengan Mbak Alex ya masih seputar mengenai introspeksi tapi sebelumnya kita harus jeda dulu tapi saya punya tips untuk anda terlebih dahulu manfaat menulis diari untuk pikiran ini dia Pemiswa bincang sehati apakah anda terbiasa menulis diari atau jurnal harian kegiatan yang satu ini boleh anda coba karena akan memberikan banyak manfaat tak hanya menjadi catatan kenangan menulis diari juga baik untuk pikiran anda berikut beberapa manfaat menulis diari untuk pikiran memahami emosi negatif ketika anda merasa sedih marah dan kecewa meluapkan pikiran dan perasaan anda lewat tulisan dapat menjadi sarana terapi menulis dengan detail perasaan yang anda rasakan setiap harinya dapat membantu anda lebih mudah memikirkan kembali dan memahami lebih dalam emosi-emosi negatif tersebut membantu memecahkan masalah menulis diari akan membantu anda mengenal diri sendiri dengan melihat kembali pengalaman yang anda alami hal ini akan membantu anda menilai masalah dan tindakan anda secara lebih objektif serta memandu anda dalam menentukan tujuan dan solusi yang ingin anda capai memberikan ketenangan menyalurkan perasaan dan masalah anda dalam diari akan membantu anda menyalurkan kecemasan dan stres yang anda rasakan dapat menemukan solusi setelah merenungkannya kembali tentu akan memberikan ketenangan pula bagi anda meningkatkan motivasi menulis diari dapat menjadi sarana anda meningkatkan motivasi tulis solusi dan tujuan yang ingin anda capai dalam diari anda sehingga anda dapat terus diingatkan untuk melakukannya anda juga dapat menulis kata-kata penyemangat dalam diri untuk mendorong diri menjadi lebih baik dan kembali lagi di Bincang Sati hari ini kami masih membahas seputar bagaimana bisa lebih baik dengan introspeksi kita lanjut ngobrol lagi ya dengan tamu saya disini ada Mbak Aleksandra Gabriella MPSI Psikolog CHT seorang psikolog klinis nah tadi sudah banyak ngobrol teknis apa yang harus dilakukan langkah berikutnya yang paling susah untuk praktek juga ada tips-tipsnya nah yang paling sulit tadi kan mengubah di awal begitu ya ada yang lebih sulit lagi nih Mbak mempertahankan sampai jangka panjang kadang-kadang udah berapa lama jenuh bosen balik lagi kebiasaan lama tips apa yang bisa dilakukan supaya ini jadi kebiasaan baik yang panjang gitu jangan cuma di awal-awal aja gitu biasanya yang bikin kita jenuh adalah kita nggak melihat hasilnya dengan cepat karena orang kadang lebih fokus ke hasil daripada proses jadi mungkin ada baiknya kita bikin skala progres kita nih udah sejauh apa sih aku dibandingkan kemarin aku seperti apa dan yang kedua mungkin dia juga merasa kok kayaknya aku lakukan juga nggak bikin perubahan yang cukup signifikan dalam hidupku kayaknya kok gini-gini aja misalnya seperti itu jadi ada baiknya kita bisa di tengah-tengah itu ada baiknya juga mengintrospeksi juga sebenarnya proses yang udah aku lakukan seperti apa sih apakah yang ada yang masih perlu aku ubah atau aku tingkatkan atau mau aku kurangin seperti itu dan jangan lupa juga jenuh itu kan muncul balik lagi karena ngerasa kok kayaknya nggak ada yang ngehargain aku ataupun kayaknya kok aku belum dapat apa yang aku mau nih padahal sebenarnya reward itu bisa kita berikan ke diri kita sendiri dalam bentuk apapun nggak usah nunggu situasi di luar terjadi situasi itu memberikan reward kepada kita memberikan feedback yang positif kepada kita tapi kita yang membuat sendiri jadi kita udah tahu kita sudah berusaha seberapa besar yaudah dong kira-kira reward atau feedback apa yang bisa kita berikan ke diri kita sendiri seperti itu jadi penting juga mengevaluasi tadi gitu ya kira-kira ya jangan sesuatu pokoknya kalau ada tolak ukurnya begitu terlihat lebih nyata buat gitu ya jadi nggak mengadalkan perasaan aja gitu kayaknya kira-kira aku udah lebih baik gitu ya itu nggak memberikan dampak gitu ya kalau betul-betul secara prioritas nih saya udah berubah ini berubah itu apalagi tadi mungkin dicatat juga gitu ya kita bisa baca betul-betul tuh saya betul-betul ada perubahan misalnya sampai titik mana boleh traktir diri sendiri biasanya gitu ya pasti jauh lebih baik dan biasanya orang juga nggak tutup mata ya kalau kita ada perubahan pasti lingkungan suka menyadari juga kok ya guys ya biasanya ini komentar-komentar seperti apa yang bisa membangun kalau kita jadi orang yang melihat perubahan positif di orang lain biasanya kan banyak yang ada yang suka sama perubahan positif orang lain ada yang merasa bahkan iri atau nggak suka sama perubahan orang lain kita bisa nilai dari cara mereka berbicara apakah mereka hanya memberikan pujian ataupun kayak bersifat bersikap baik mungkin hanya ketika kita menunjukkan suatu prestasi yang telah kita capai itu juga kita perlu lihat kalau orang-orang seperti itu sebaiknya ketika kita mungkin mengalami kejatuhan atau mengalami kesalahan tiba-tiba mereka memberikan kayak semacam kritikan itu sebaiknya sih kita nggak usah terlalu dengarkan lebih baik kepada orang-orang yang cara berbicaranya mungkin lebih positif kepada kita ini demi kebaikan kamu akan coba lakukan hal seperti ini ataupun mungkin kamu sudah baik tapi coba lebih baik lagi jadi mungkin bukan menggunakan kalimat-kalimat yang menjatuhkan seperti itu tadi kita menentukan visi kita kan bisa berubah-berubah ya tadi ya Mbak Alex bilang kalau visi kita seperti ini setelah dijalani kok kayaknya kurang tepat ya gitu ya itu boleh kita putar balik atau kita itu juga gunanya evaluasi supaya kita tahu kita ini sudah menuju ke arah yang benar gitu Mbak Alex betul jadi biasanya mungkin visinya memiliki esensi yang tetap sama tapi penerapannya bentuknya mungkin berbeda kayak contoh mungkin waktu kita kecil pengennya sukses itu misalnya sukses itu seperti apa sih misalnya sukses itu pengen jadi profesor pengen jadi astronot pengen jadi misalnya kayak ilmuwan misalnya mungkin bisa seperti itu tapi kita perlu lihat keterbatasan-keterbatasan kita mungkin tahu kita pintar tapi fasilitasnya bagaimana tapi kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar gimana saya teringat satu doa mungkin kita nggak perlu lihat letar belakang dari agamanya namanya serenity prayer mungkin Mbaknya juga pernah dengar jadi di serenity prayer itu kita anggaplah ada tiga kalimat penting di sana mungkin nggak usah pertimbangan soal doanya tapi paling tidak kita bisa pelajari dari tiga kalimat penting itu yaitu pertama keterbukaan hati untuk menerima apa yang nggak bisa kita ubah keberanian untuk mengubah apa yang bisa kita ubah dan kebijaksanaan untuk bisa membedakannya betul-betul damai ya kalau tadi ketiga hal tersebut bisa ada di diri kita karena ya perlu dilihat itu juga kadang-kadang kita punya visi misi yang begitu tinggi begitu ya padahal harus ada banyak pertimbangan juga kan tadi masalah lingkungan keterbatasan ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah itu harus kita terima juga supaya kita bisa damai tadi bisa bahagia pada akhirnya bukan mengejar sesuatu yang mungkin nggak mungkin atau terlalu tinggi bagi kita begitu ya perlu dicatat juga ya ketika kita melakukan introspeksi dan membahas rencana-rencana kita ke depan selain daripada itu ada hal-hal apa lagi nih yang harus diperhatikan ketika kita membuat introspeksi atau visi misi ke depan yang jelas kita harus melihat kondisi yang paling ideal jadi memang beda antara ekspektasi dan impian kalau impian kan kita bisa seluar biasa mungkin se-imajinatif mungkin sedangkan ekspektasi kalau bisa disesuaikan dengan kondisi ideal kita kalau pun misalnya oke ekspektasinya jangka panjang per lima tahun misalnya per lima tahun aku mau ngejar apa jadi kita ada rencana-rencana jangka pendek yang bisa mengarahkan kita ke goals kita itu setelah lima tahun dan itu sudah tercapai baru kita bisa bikin yang lebih tinggi sama seperti ketika kita contohnya kayak anak SMA nih mau belajar soal integral kan nggak mungkin tiba-tiba kita bisa integral kita harus tahu angka dulu kita harus tahu tambah kurang kali bagi aljabar baru kita bisa belajar integral jadi nggak melulu tiba-tiba langsung bisa dengan kita bisa membuat rencana jangka pendek kita bisa tahu progres kita sudah sejauh mana dan apakah sejalan atau tidak dengan rencana jangka panjang itu semoga cukup membantu anda di rumah ya karena sebentar lagi nih karena mau berganti tahun walaupun tadi baiknya kita lakukan introspeksi bukan di momen-momen apa gitu ya tapi kalau memang anda punya kebiasaan yang baik begitu di akhir tahun membuat resolusi semoga tadi apa yang kita berbincangan dengan Mbak Alex bisa jadi tips yang berguna bagi anda terima kasih banyak ya Mbak Alex ya selamat menjelang pergantian tahun nih semoga di depan kita juga jadwal-jadwal lebih baik terima kasih ya Mbak Alex kami tunggu kritik dan sarannya ya kalau anda punya mungkin topik-topik apa sih yang ingin dibahas di Bincang Sati Anda bisa kirimkan melalui SMS di 0889 805 ribu Anda juga bisa lihat-lihat di semua akun media sosial kami ada Facebook ada Instagram ada episode-episode mungkin yang anda pernah terlewat bisa lihat di kanal YouTube kami alamatnya semuanya di Bincang Saatidai TV saya Melissa Gandasari pamit undur diri selamat berakhir pekan ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati